Intro Sahabat petani, untuk menyemai benih gambas atau oyong yang pertama kali kita lakukan ialah menyiapkan benih yang berkualitas baik, tahan hama, buahnya lebat, dan tidak palik. Setelah itu, yang tidak kalah penting adalah, sebelum disemai sebaiknya benih dipotong sedikit bagian pangkal akar. Dengan gunting kuku, mencubit benih harus hati-hati, jangan sampai merusak calon akar. Jadi dari pinggir, jangan menggunting bagian tengah karena itu calon akar. Jadi dari pinggir seperti di video. Kenapa harus digunting? Supaya Anda tidak kecewa, karena selain tumbuhnya lambat, kemungkinan juga tidak bisa tumbuh, dikarenakan kulitnya sangat keras. Setelah itu, bersiapkan tre untuk tempat semai, media semai dari kokopit. Setelah media sudah siap, ambil segenggam pupuk NPK, campurkan dengan kira-kira 10 liter air dan 1 sindok obat anti jamur, boleh nordok 56 WP. Kemudian aduk rata. Kemudian siramkan pada media semai. Setelah itu, lubangi media dengan pena bekas. Dan masukkan benih satu persatu, cukup 2 per 3 saja yang masuk ke dalam kokopit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah selesai disemai, tutupi dengan plastik atau karung bekas, agar terhindar dari matahari langsung. Dan setelah 24 jam dibuka penutupnya, cek kelembapan air jika kurang basah disirami. Dan jika benih sudah mengeluarkan akarnya, penutupnya sudah boleh dibuka. Jangan lupa disiram. Dan jika ada benih yang keluar, masukkan lagi seperti semula. Terima kasih telah menonton! 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 Dan benih siap pindah tanam sekitar 5 hari setelah disemai. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!